Selamat malam dan shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus. Kita bertemu lagi dalam ibadah tengah minggu pada malam hari ini, Rabu tanggal 3 Juni 2020. Kita berharap kondisi seperti ini tidak berlangsung terus. Tuhan menolong kita untuk kita segera melewati masa-masa pandemi yang sulit memprihatinkan untuk kita semua. Namun ini tidak menghalangi kita untuk tetap berdoa dan mendengar firman Tuhan. Bapak Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan, satu ketika anak saya bertanya kepada saya atau lebih tepat membuka dialog dengan saya. Pak, Bapak terpukul ya ketika ditinggal Eyang? Oh iya, kenapa Bapak sangat sedih? Oh tentu, Eyang begitu menyayangi anak-anaknya, Eyang begitu baik membesarkan kelima anaknya, menyekolahkannya, prihatin, berjuang keras, hingga kami anak-anak mencapai tingkat tertentu, bisa sekolah, bisa bekerja, diajari bagaimana mengenal Tuhan Yesus dan kita hidup dalam persekutuan yang baik, itu karena Eyang. Lalu pergaulan Bapak dengan Eyang, ya ibu saya itu Eyangnya anak-anak, baik meskipun tidak sempurna, ada dinamika, ada ketegangan. Tapi secara prinsip berakhir dengan baik, hubungan kami baik, ada rencana-rencana yang dibuat, dan ketika hari ini atau masa-masa sekarang ini kami sudah berpisah jauh, tapi pada tiap akhir tahun, tengah tahun, kami reuni, dijumpakan, suasananya tetap baik, tak sesuatu pun berkurang. Bahkan karena lama tak bertemu, suasana pertemuan sangat indah. Tiba-tiba Eyangnya anak-anak, ibu saya dipanggil Tuhan dengan kondisi yang cukup mengejutkan, ya tentu kami terpukul. Terus anak saya mengatakan, kalau begitu nggak usah menjalin hubungan terlalu baik, supaya kalau ditinggal berpisah, tidak terpukul, salah, tidak begitu. Itu adalah sesuatu yang indah, sebuah kehidupan yang penuh dengan kualitas, hubungan baik. Itu adalah apa yang diajarkan Tuhan Yesus. Berapa mahalnya pun kita akan beli, bagaimana sulitnya pun, karena sesuatu itu indah, karena sebuah relasi itu adalah sesuatu yang utama sebagai anak-anak Tuhan, maka kita harus menjalannya. Kita akan belajar sedikit mengenai bagian dari firman Tuhan. Saya mengajak kita semua berdoa. Bapak di surga yang baik, kami yang tidak membelajari bagian dari firman Tuhan, pimpin kami, supaya kami dicerahkan. Kami memperoleh pengetahuan, pemahaman, dan juga mampuan untuk hidup kami diubahkan. Berkati kami, kami siap membaca firman-Mu. Dalam Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, semuanya yang dikasih Tuhan, saya mengajak kita membaca dari bagian firman Tuhan. Dan, Matius 26, ayatnya yang ke-42, demikian firmannya. Lalu ia pergi untuk kedua kalinya, dan berdoa, katanya, Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu. Amin. Berbagilah yang membaca dan mau belajar, serta hidupnya diubahkan. Bapak, Ibu, semuanya yang dikasih Tuhan, Ini adalah masa-masa sulit Tuhan Yesus di Taman Getsemani. Tuhan Yesus berdoa, murid-muridnya tertidur nelap. Ini menambah kesedihan Tuhan Yesus. Bahkan untuk yang kedua kali, ketika Tuhan Yesus menjumpai mereka, mereka makin tidur. Jadi, ya sudah lah. Seakan-akan beban berat di sanggahnya sendiri, Namun, kita perhatikan bagian kalimat yang terakhir. Tuhan Yesus katakan, Kecuali apabila aku meminumnya, Jadilah kehendak-Mu. Jadilah kehendak-Mu. Itu sesuatu yang luar biasa berat. Apa itu cawan? Cawan itu minuman yang pahit, getir. Sesuatu yang ramah sulit, berat dijalani. Namun Tuhan Yesus mengatakan, Jangan kehendak saya yang jadi. Tapi, jadilah kehendak Tuhan. Kalau memang ini harus diminum, saya siap meminumnya. Cawan yang pahit. Tuhan Yesus harus tetap menjalannya. Ini realisasinya adalah salib Golgota. Salib Golgota, cercaan, cemo'oh. Namun Tuhan Yesus tidak menghindarinya. Hingga di kematiannya. Hingga pada ajalnya. Karena Tuhan tahu bahwa Bapaknya mengendaki hal itu. Apakah itu mudah? Tidak. Ada yang berspekulasi. Karena dia juru selamat. Karena dia guru, nabi, Tuhan. Ya bisa. Tidak, Bapak Ibu. Tidak salah. Tuhan adalah Tuhan. Yesus adalah juga manusia. Nabi. Justru dalam kemanusiaannya. Siksaan ini teramat berat. Namun, mengapa Yesus menjalannya? Dan tidak menghindarinya? Jawabannya, karena salib membawa pada keampunan. Karena keampunan membawa kepada keselamatan. Dan keselamatan membawa pada kehidupan kekal. Dan kehidupan kekal adalah kehidupan yang berkualitas. Kehidupan yang berkualitas sungguh layak dijalani. Seperti tema atau judul dari kotbah hari ini, malam ini adalah kehidupan yang berkualitas. Adalah kehidupan yang layak untuk dijalani. Dan Tuhan menyatakan pada akhir penyalibannya sebelum Tuhan meninggal, tewas. Tuhan katakan sudah selesai. Ini artinya bahwa Tuhan siap melakukannya. Tuhan tidak berat, iya. Tapi itu harga yang harus dibayar. Bapak Ibu, Sudara yang dikasih Tuhan. Dan itulah cawan pahit yang telah diminum Tuhan Yesus di tiang salib Golgotha. Kalau Bapak Ibu sekalian menyaksikan film yang dibuat oleh Mel Gibson. Mel Gibson dalam The Passion of the Christ. Digambarkan dengan jelas disitu ada wanita-wanita dari Magdalena. Ada wanita dari Magdala dipanggilnya Maria Magdalena. Ada Maria Ibu Yakubus Muda. Ada perempuan-perempuan seperti Salome. Perempuan-perempuan dari sekitar Galilei. Itu semua orang-orang yang taat, yang selalu menghidup Tuhan Yesus. Dan para murid lain hanya bisa melihat dari jauh dengan rasa tercekat, harus sedih, tak berdaya. Itu kesedihannya luar biasa. Dan gambaran tentang kesedihan Tuhan Yesus sulit untuk kita bayangkan. Kecuali kita memahami bahwa salib itu adalah sesuatu yang sangat menyakitkan. Karena tidak hanya fisik, tetapi secara spirit rohani Tuhan Yesus diposisikan sebagai orang bersalah. Orang terkutuk. Terkutuklah orang yang merisalib. Itu yang dialami Tuhan Yesus. Yang dikatakan cawan pahit. Namun Tuhan Yesus mau menjalaninya. Karena di balik ini ada sebuah keindahan. Keindahannya adalah keselamatan. Keselamatan yang dikatakan membawa kehidupan kekal. Dan itulah yang layak untuk dijalankan. Sekarang pertanyaannya. Maukah kita menjalani sebuah kehidupan yang berkualitas? Karena itulah yang layak bagi orang percaya, Bapak Ibu. Kalau kita katakan, oh berat, susah, sulit, harganya mahal. Tuhan Yesus sudah memberi contoh. Saya harus membayarnya. Kalau Tuhan memang berkendak, saya tidak akan menghindarkannya. Saya harus menjalankannya. Dengan menggunakan akal, budi, ucapan, tindakan untuk memuliakan dia. Meskipun harganya mahal, kita harus bayar. Kita tidak perlu menjalani salib seperti yang sudah dijalani Tuhan Yesus. Kita tidak perlu menepus dosa-dosa kita sendiri karena kita tidak mampu. Namun ketika Tuhan mengendaki kita martir, ya kita bisa bersaksi, kita bisa lakukan apapun dengan harga yang mahal. Namun sekali lagi, Bapak Ibu Saudara, kematian sudah dilakukan Tuhan Yesus untuk menepus dosa-dosa kita yang membuat kita selamat. Kehidupan yang berkualitas adalah kehidupan yang layak dijalani. Kehidupan itu harus kita jalani. Kendati mahal. Semoga firman ini menjadi pencerah. Kiranya firman ini mengubahkan kita untuk semakin kita mengasihi Tuhan, untuk kita siap melakukan apa yang Tuhan Yesus melakukan. Dalam arti kita hidup dengan berkualitas. Kiranya firman Tuhan ini menjadi inspirasi kita untuk mau serupa dengan Kristus. Amin.